selamat menikmati bagaimana hasil rapatnya belum ini yang daring insyaallah akan segera menyusul yang luring sudah lihat bagaimana hasil hasil muhadasah jadi itu bisa menjadi untuk gambaran antunan oh kemampuan anak ternyata sudah sampai segini jadi anak itu harus rajin lebih giat lagi untuk belajarnya nah kemudian untuk yang nilainya bagus maka pertahankan jadi selama ini gimana ya anak belajar makanya anak bisa dapat segini jadi jadi pertahankan ya kak oke kemudian tips untuk antunan tahu apa ini artinya apa ini artinya apa maka antunan harus mencatat menulis setiap muhradat yang ustazah kasih contoh mubaroh ustazah bilang mubaroh apa artinya pertandingan jadi antunan tulis di buku tulis jadi antunan ini sekarang ini kan antunan udah buka link ya kan jangan hp aja nak yang dipegang jadi letakkan hpnya disandarkan kemudian antunan pegang buku tulisnya kemudian buku paketnya kemudian pulpennya jangan hanya hpnya aja ya kemudian jangan mendengarkannya sambil golek-golek dengan duduk ya duduk kemudian seperti yang saya bilang sediakan buku tulis buku bahasa arabnya buku mahadasahnya nah kemudian penanya jadi hpnya antunan letak atau pegang sebelah kiri juga boleh kemudian tangan sebelah kanannya untuk menulis ya bagi yang menulis pakai kanan kiri tangan tangan sebelah kiri maka hp yang dipegang sebelah kanan nah jadi jangan dua tangan itu fokus untuk ke hpnya ya jadi biar enggak ketinggalan setiap move rodat yang usah dah kasih ya fahim tun nah jadi yang belum mengambil buku tulis yang belum ada buku tulis dihadapannya ambil sekarang pena juga atau pensil silahkan diambil ya silahkan diambil selamat diambil selamat diambil diambil sudah 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 diambil ya oke nah jadi kita lanjut pelajaran hari ini jadi ingat ya untuk menulis setiap move rodat yang usah dah kasih tahu ya nah jadi tidak ada alasan usah dah anak enggak setoran banyak kali catatan enggak ada alasan untuk enggak setoran tahfiz ya nah jadi selagi disitu apa usah dah menjelaskan maka dicatat ya oke nah mubaroh nadda bilkir atibas malah bismillahirrohmanirrohim mubaroh hiwar mubaroh maknahu pertandingan pertandingan mubarotun mubarotun pertandingan al mudarrib al mudarrib maknahu pelatih olahraga pelatih olahraga al mudarrib limazah la talbasu malah bisar riyadhah ya ghasan limazah limazah kenapa nah jadi yang ini kan sebelumnya udah usah dah kasih tahu artinya limazah nah bagi yang belum pernah mencatat limazah tulis di buku tulisnya sekarang limazah maknahu kenapa kenapa la tidak talbasu malah bisa talbasu mengenakan atau memakai selesai riyadhah ya ghasan ghasan ismul insan malabis jama' min libasun jama' min libasun amsi syarahtu ma' huwal jama' malabis ma' nahu libasun libasun ma' 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 na' libas pakaian pakaian al-ryadhah pakaian olahraga malabis riyadhah pakaian olahraga malabis riyadhah ya ghasan ghasan sa'albasu malabisa halan sa'albasu sahuna ma' ma' nahu akan segera al-basu unzurna ma' farqu bayna talbasu wa' al-basu al-basu talbasu huna hamzah suma huna ta' suma lam aydan lam sukun ba' fathah huna aydan ba' fathah suma sin dhammah wa' huna aydan sin dhammah hamzah huna ma' ma' nahu ana sa'albasu ana sa'albasu ana sa'albasu ana sa'albasu malabisa halan sekarang juga halan ma' nahu sekarang juga malabis hadha makna malabis makna karena malabis na'am sahih makna malabis pakaian na'am pakaian lima' lima' zhala talbasu malabis riyadah ya ghassan kenapa kamu ha' a' talbasu kultu anta tak domir anta kenapa kamu tidak la makna tidak memakai pakaian olahraga ya ghassan nah jadi eee indama tadau linsan ketika kita memanggil seseorang eee biya ya a' isya ya katru nada mada a'idon ya kaysha hmm ya 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 ustazah hmm mada ya azigah ya shah nas hatha ya 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 ghassan limadha latalbasu malabisa riyadah ya ghassan ghassan sa'al basul malabisa halan sa'al basu saya akan mengenakan pakaiannya sekarang juga halan al mudarrib apa makna al mudarrib sahih makna pelatih olah raga asri makna cepat asri Indaka liyawm tadrib Indaka kamu hari ini Al-yawm maknahu hari ini Tadrib latihan Hari ini kamu ada latihan Indaka liyawm tadrib Al-yawm maknahu hari Hari ini Tadrib latihan Ghasan Hal saashtariku Maa fariqil madrosa Hal Maa mana hal Hal Naam sahih Maa na hal Maa na hal Apakah Saashtariku Maa fariqil madrosa Ashtariku Maa na hu ikut Ikut Ashtariku Ashtariku Una Hamzah Maa na hu a Ana Maa na hu ana Apakah saya akan ikut Ataupun bergabung Apakah saya bergabung Maa fariqil madrosa Maa Bersama Bersama Fariq Fariqun Fariqun Untuk na Fariqun Maa na hu Kelompok Aau regu Aydan Kelompok Regu Fariqil madrosa Madrosa Aruftun Maa na hu Maa na hu Madha Sa Sekolah Hal Saashtariku Maa fariqil madrosa Apakah Saya akan Bergabung Bersama Kelompok Sekolah Naam Ghassan Matal Mubaroh Matal Mubaroh Mana Mubaroh Karena Mubaroh Maa na hu Pertandingan Mata Kapan Matal Mubaroh Kapan Pertandingannya Ghadan Ghadan Maa na hu Besok Ghadan Al Khomis Hari Kamis Matal Mubaroh Ghadan Al Khomis Besok Hari Kamis Matal Mubaroh Kapan Pertandingannya Ghadan Al Khomis Besok Hari Khomis Ghassan Ana Zahibun Ila Hujurat Malabis Ana Zahibun Ila Hujurat Malabis Ana Zahib Saya akan Pergi Ila Hujurat Malabis Ke Ruangan Ke Ruangan Pakaian Malabis Kana Pakaian Hujrah Ruangan Hujrah Maknahu Cepat Zahibun Ila Hujurat Malabis Ana Saya Akan Pergi Ke Ruangan Pakaian Bisura'ah Kuala Al Mudarrib Cepat 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 Hada Maknahu Bisura'ah Cepat At-Talamid Fil-Malab At-Talamid Jama' Min Til-Midun Jama' Min Til-Midun Ma' Ma'na Til-Midun Sohih Ma'na Til-Midun Mu Murid Fil-Malab Fi Ma'na Hudi Al-Malab Ma'na Lapangan Bola Hadir Ya Ustaz Baik Ya Ustaz Ya Saya Lakukan At-Talamid Fil-Malab Murid-Murid Di Lapangan Katap Tuan Udah Ditulis Di Buku Tulisnya Mufrodat Mubar Mubar Uktub Nafi Fiddaftar Buat Di buku Tulisnya Tulis Di buku Tulisnya Uktub Nafi Daftar Judul Hari Ini Mubar Kemudian Tulis Disitu Kosa Kata Baru Al-Kalimatul Jadi Al-Kalimatul Jadi Jadi Ditulis Kosa Kata Baru Mubar Pertandingan Pertandingan Al-Mudarrib Muda Tulis lagi Mudarrib Maknahu Pelatih Olahraga Uktub Nafi Suma La Talbasu La Maknahu Tidak Talbasu Kamu Mengenakan Malabis Pakaian Sa'al Basul Malabis Sahalan Talbasu Kamu Mengenakan Al-Basu Ana Mengenakan Saya Mengenakan Perbedaannya Hanya di Ta Dan Hamzah Jadi Ta Inilah Yang artinya Kamu Kemudian Hamzah Disini Artinya Ana Al-Mudarrib Tadi Udah Antuna Tulis Maka Tidak Usah Ditulis Asri' Tulis Lagi Asri' Maknahu Cepatlah Cepatlah Begitu Indah Kalyauma Tadrib Al-Yawm Tulis Hari Ini Indah Kamu Kamu Memiliki Atau Kamu Ada Tadrib Latihan Tulis Lagi Ghasan Hal Sa'ashtariku Ma'a Fariq Al-Madrosah Tulis Lagi Ashtariku Maknahu Saya Ikut Atau Saya Bergabung Ma'a Fariq Al-Madrosah Ma'a Tulis Lagi Ma'a Bersama Fariq Fariq Ma'anahu Kelompok Atau Regu Al-Madrosah Tulis Lagi Sekolah Matal Mubaroh Mata Ya kan Uktub Na'idon Mata Ma'anahu Kapan Suma Mubaroh Tadi Udah Ya Gadan Ma'anahu Besok Al-Khamis Hari Kamis Catat Ya Ana Zahibun Ila Hujrut Al-Malabis Zahib Pergi Ila Ke Maknahu Ke Atau Kepada Ke Hujrut Al-Malabis Hujru Ruangan Al-Malabis Suma Al-Mudarrib Bisura'ah Bisura'ah Tulis lagi Cepat At-Talamiz Fil Mal'ab At-Talamiz Maknahu Tulis lagi Murid Murid Fil Mal'ab Fi Di Al-Mal'ab Lapangan Ya Jadi itu adalah Cara Untuk Antuna Memahami Suatu Kalimat Nah Jadi Antuna Memang harus Rajin menulis Ditulis Mufrodat Yang usaha Kasih tahu Khususnya Yang Antuna Belum Tahu Ya Jadi Boleh Juga Begini Nah Contoh Limadha Kan Sebelumnya Sudah pernah Kita pelajari Sudah pernah Usaha Kasih tahu Jadi Bagi Yang Memang Sudah tahu Oh Limadha Ini artinya Kenapa Jadi Tidak Menulis Juga Tidak 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 Kalau Dia Sebelumnya Sudah Dikasih tahu Limadha Artinya Apa Kemudian Dia lupa Ketika Mendengar Pelajaran Contoh Sekarang Ini Tulis Lagi Biar Ingat Contoh Gini Limadha Oh Kemarin Usaha Ada Kasih tahu Limadha Tapi Ana Lupa Tulis Lagi Tulis Lagi Ya Oke Nah Jadi Itu Akan Memudahkan Untuk Memahami Hiwarnya Ya Nah At Tadrib Al Awal Jadi Kita Ambil Tadrib Al Awal Ajib Anil As'ilat Al Atiyah Musta'inan Bima Tasma' Bain Al Kawsain Nah Jawablah Pertanyaan Di bawah Ini Ajib An Maknahu Jawablah As'ilat Al Atiyah Pertanyaan Di bawah Ini Atiyah Musta'inan Yang dibantu Dengan Di Dalam Kurung Nah Jadi Jawabannya Dibantu Dengan Yang Di Dalam Kurung Nah Jawabannya Ada Di Dalam Kurung Ini Matal Mubaroh Tadi Apa Artinya Mata 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 Maksudnya Sohih Kapan Maksudnya Kapan Mubaroh Karena Maksudnya Mubaroh Sohih Pertandingan Jadi Kapan Pertandingan Jawabannya Ada Di Dalam Kurung Al Mubaroh Yaum Al Khamis Al Mubaroh Yaum Al Khamis Pertandingan Di Hari Khamis Matas Salah Matas Salah Huna Bainal Khausain Bimakna Hadih Ijabah Ijabah Fizz Zuhri Assalatu Fizz Zuhri Assalatu Fizz Zuhri FI Makna HU ADI Matal Kiraah Maksudnya Maksudnya Kiraah Maksudnya 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 يوم الخميس Suma Mata التدريب Maknanya تدريب Mada? Latihan Sohih Mata التدريب Baina Al-Qausain Fis-Sobah Nujib At-Tad-Rib Fis-Sobah At-Tad-Rib Fis-Sobah Suma As-Saris Mata al-Qadak Qadak Maknanya Makan Siang Sohih Uktubna Yang tidak tahu Uktubna Tulis Al-Qadak Fis-Zuhri Al-Qadak Fis-Zuhri Suma Mata al-Wajib Kapan Wajib itu PR Wajib Al-Wajibu Gadan Al-Wajibu Gadan Mata al-Jaros Mata al-Jaros Mata al-Jaros Mata al-Jaros Mata al-Jaros Lonteng Lonteng Al-Jaros Fis-Shal Al-Jaros sudah dicatat ini semua jadi karena ketika PTS kemarin banyak sekali yang salah dalam menulis contoh, sebenarnya dia mau menulis lima tetapi tulisannya tidak ada alifnya langsung lemimza alif tapi sebenarnya yang dia maksud itu lima tetapi tulisannya salah jadi kita akan menulis kita akan latihan setiap hari Kamis Al-Khamis Yaumul Kamis jadi kita akan menulis latihan menulis setiap hari Kamis ya eh Afwan enggak hari Sabtu nah ya hari Sabtu jadi insya Allah di hari Kamis kita akan nanti ada pertemuan lagi pelajaran Muhadasa kemudian di hari eh Sabtu ya di hari Sabtu nanti kita latihan contoh Usazah mendikte jadi Antuna tulis apa yang Usazah bilang dari dari halaman dari halaman berapa ke berapa Usazah nah jadi pelajaran di hari Senin kemudian hari Afwan hari Selasa kemudian hari Kamis nah kemudian di hari Sabtu itu juga nah tiga pertemuan ini kita dari situlah kita ambil ya latihannya contoh ini kan hari Selasa nah jadi dari halaman ini Antuna pelajari oh mubaroh tulisannya begini Sa'al basu tulisannya begini jadi hari ini kan kita sampai halaman ini aja hari Kamis Insyaallah kita bahas mungkin sampai halaman berapa kemudian hari Sabtu lagi kita bahas contoh kita udah sampai sampai sini ya contoh nah jadi soal yang Usazah kasih latihannya dari antara mubaroh tadi sampai dari dari sini nah jadi soalnya yang Usazah dikte itu dari sini sampai yang di hari Sabtu contoh di hari Sabtu kita sampai sini nah jadi kemungkinannya soalnya dari situ sampai sini jadi kita latihan hanya di hari Sabtu ya di hari Sabtu kita latihan kemudian satu lagi latihannya adalah apa mufrodat jadi Usazah kasih malabis Usazah bilang Antuna artikan oh malabis artinya pakaian contoh lagi Asri Usazah bilang kan jadi Antuna tulis itu berbeda soalnya dari yang mendikte ya jadi soal kita ada dua jadi hari Sabtu itu kita fokus untuk latihan jadi hari Jumat itu belajar pelajaran yang di hari Selasa kemudian hari Kamis di Jumat malam atau malam Sabtu jadi ketika hari Sabtu itu tidak kualahan tidak harus kejar-kejaran paham anak-anak Usazah iya bahasa Arab itu enggak sulit ya kak jadi mudah bahasa Arab itu sangat mudah kita buktikan ya kak kita buktikan sama-sama bahwasannya bahasa Arab itu mudah bahasa Arab itu meng asyikkan ya kan jadi ingat setiap hari Sabtu kita latihan menulis usah dikte kemudian latihan kemampuan dalam kosa kata ya insyaallah semoga Allah mudahkan Allah apa latihan nanti di hari Sabtu ya jadi dari antuna juga harus semangat oke barakallahu fikun nakra kafarat al-majlis subhanak Allahumma wabihandika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik syukran alaihtimam ikon dan jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh